Pada video ini kita akan membahas materi unit 4 yaitu Company Profile dan Routines atau profil perusahaan dan rutinitas pada suatu perusahaan. Materi yang pertama kita akan bahas mengenai Simple Present Tense. Simple Present Tense digunakan untuk menjelaskan habits or repeated actions yang artinya kebiasaan atau kegiatan yang berulang. Situasi yang tidak berubah, kebenaran umum, instruksi, dan untuk menjelaskan rencana-rencana yang sudah fix. Yang pertama adalah contoh penggunaan Simple Present Tense untuk menjelaskan kebiasaan atau aktivitas yang berulang. Yang pertama, they have morning briefing every working day. Artinya mereka mengadakan morning briefing setiap hari kerja. He deliver mails to my department. Artinya dia mengirimkan surat ke departemen saya. Jadi ini adalah contoh dari kegiatan yang berulang atau kebiasaan. Yang kedua adalah untuk menjelaskan situasi yang tidak berubah. Contohnya, I work in Bali dan she lives in Penang. Jadi kedua kalimat ini menjelaskan situasi yang tidak berubah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang ketiga, Simple Present Tense digunakan untuk menjelaskan kebenaran umum. Contohnya, water boils at 100 degrees Celsius. Atau air mendidih pada suhu 100 derajat Celsius. Contoh lain adalah, he comes from France. Dia berasal dari Perancis. Kemudian situasi yang keempat adalah, Simple Present Tense digunakan untuk menjelaskan instruksi dan arahan. Contohnya, you place a document face down on the scanner, then click scan. Artinya, Anda meletakkan dokumen menghadap ke bawah pada scanner, kemudian klik scan. Yang kedua, untuk direction atau arah. You take the first turn on your right, then go straight ahead. Artinya, Anda mengambil belokan pertama di sebelah kanan, kemudian melaju lurus. Situasi berikutnya, Simple Present Tense digunakan untuk menjelaskan rencana yang sudah fix. Contohnya, our new CEO arrives next week. Artinya, CEO kita yang baru tiba minggu depan. The International Business Course starts on the 1st April. Mata kuliah bisnis internasional dimulai pada tanggal 1 April. Jadi, ini adalah contoh dari rencana atau plan yang sudah fix. Ingatlah bahwa Simple Present Tense tidak digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Contohnya, Jadi, ini tidak benar atau incorrect. Yang benar adalah menggunakan Present Continuous Tense. Yaitu, Artinya, mereka sekarang sedang mendiskusikan mengenai tagihan listrik. Jadi, bisa dilihat bedanya secara sekilas. Perbedaan antara Simple Present Tense dan Present Continuous Tense. Yaitu Present Continuous Tense menggunakan verb ing. Jadi, discussing. Kita akan membahas lebih detail mengenai Simple Present Tense terkait dengan pola yang digunakan. Jadi, Simple Present Tense, kalimat Simple Present Tense menggunakan pola sebagai berikut. Jadi, tergantung dari subjeknya. Apabila subjeknya adalah I, you, we, atau they. Jadi, ini diikuti oleh verb dan kemudian object. Kemudian, apabila subjeknya adalah she, he, atau it, ini diikuti oleh kata kerja atau verb yang ditambahkan dengan S di belakangnya. Atau kita umum menyebutnya verb S, kemudian diikuti oleh object. Kita akan melihat contohnya pada tabel di bawah. Kemudian, untuk bentuk kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif, Simple Present Tense menggunakan auxiliary verb yaitu do atau does. Do digunakan untuk subjek I, you, we, atau they. Dan auxiliary verb does digunakan bersama dengan subjek she, he, atau it. Pertama, kita akan membahas mengenai subjek I, you, we, atau they. Kita lihat pada tabel, pada bagian affirmative atau kalimat affirmative, kalimat positif. Yang pertama, contohnya, I work in retail. Artinya, saya bekerja di sektor retail. Perhatikan verb yang digunakan atau kata benda yang digunakan yaitu work. Tidak ditambahkan dengan S. Sama juga dengan subjek you, menggunakan verb biasa tanpa ditambah S. You work in retail. We juga sama, menggunakan verb tanpa S. We work in retail dan they work in retail. Kemudian, perhatikan apabila subjeknya adalah she, he, atau it. Verb yang digunakan atau kata benda yang digunakan menggunakan kata benda yang ditambahkan S di belakangnya. Contohnya, she works in retail. He works in retail. The holiday starts tomorrow. Jadi, the holiday ini, dia adalah digantikan dengan it, atau it ini merujuk pada segala subjek atau benda yang sifatnya tunggal. Jadi, the holiday ini kan tunggal. Jadi, kita menggunakan start atau verb S. Contoh yang lain adalah the phone takes two seconds to load an application. Artinya, telepon ini membutuhkan dua detik untuk membuka aplikasi. Ini, the phone juga merujuk pada it, yaitu kata benda tunggal atau singular. Sekali lagi, the phone takes two seconds to load an application. Kemudian, masih pada tabel, kita melihat contoh kalimat simple present tense yang bernada negatif atau kalimat negatif. Yang pertama, apabila subjeknya I, you, we, atau they, kita menggunakan auxiliary verb do. Contohnya, I do not work in retail. You do not work in retail. We do not work in retail. Dan they do not work in retail. Kadang-kadang, do not juga disingkat menjadi don't. I don't work in retail. Kemudian, apabila subjeknya she, he, atau it, kita menggunakan auxiliary verb does, bukan do. Jadi, she does not work in retail. Sama juga dengan subjek he, kita menggunakan does, yaitu he does not work in retail. Dan, it does not start tomorrow. It disini masih merujuk pada the holiday. Kemudian, pada interrogative sentence atau kalimat tanya, sama dengan negative sentence, kita menggunakan auxiliary verb. Tergantung pada subjek yang digunakan. Apabila subjeknya adalah I, you, we, atau they, kita menggunakan auxiliary verb do. Namun, do disini letaknya di depan. Contohnya, do I work in retail? Do you work in retail? Artinya, apakah Anda bekerja di sektor retail? Do we work in retail atau do they work in retail? Kemudian, pada subjek she, he, dan it, kita menggunakan does. Does she work in retail? Does he work in retail? Dan, does it start tomorrow? Kita fokus pada subjek she, he, it. Perhatikan, apabila menggunakan auxiliary verb does, verb yang digunakan kembali pada verb normal. Tidak menggunakan akhiran S. Contohnya, she does not work in retail. Bukan, she does not works in retail. Jadi, apabila sudah ada does, S pada kata kerja dihilangkan. Sama juga dengan pada, does she work in retail? Bukan, does she works in retail? Session berikutnya adalah vocabulary atau berlatih kosa kata. Seperti dijelaskan sebelumnya, pada simple present tense, untuk third person singular atau subjek she, he, it, kita menggunakan kata kerja yang berakhiran S. Contohnya, he works, she needs, he gives, she writes. Jadi, kita simply menambahkan S saja di belakang kata kerja, namun terdapat beberapa aturan yang spesial untuk beberapa kata kerja. Yang pertama adalah, kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y. Huruf Y-nya dirubah menjadi I, kemudian ditambahkan ES. Contohnya, kata kerja fly menjadi flies. Kemudian, kata kerja cry menjadi cries. Perhatikan bahwa Y dirubah menjadi I, kemudian ditambahkan dengan ES. Terdapat pengecualian, yaitu apabila terdapat vowel atau vokal sebelum huruf Y, contohnya play, jadi ada huruf vokal A sebelum Y, jadi ini simply ditambahkan S saja di belakangnya, menjadi plays. Sama juga dengan pray, ditambahkan S saja menjadi praise. Kemudian, aturan berikutnya, yaitu menambahkan ES pada kata kerja yang berakhiran SS, berakhiran X, berakhiran SH, atau berakhiran CH. Contohnya, PES, berakhiran SS, berubah menjadi PESES. Kemudian, catch, berakhiran CH, dirubah menjadi CACHES. Kemudian, fix, berakhiran X, jadi dirubah menjadi FIXES. Dan, mix, dirubah menjadi MIXES. Kemudian, Anda dapat berlatih pada practice 1 untuk merubah kata kerja yang ditampilkan di bawah menjadi kata kerja S atau berubah S, dan letakkan mereka pada kategori yang benar. Contohnya, pada kolom pertama adalah untuk kategori kata kerja yang berakhiran CH, S, S, H, X, dan Z. Contohnya adalah watch, menjadi watches. Pada kolom kedua adalah kata kerja yang berakhiran konsonan dan Y. Contohnya, try, menjadi tries. Kolom ketiga adalah kategori kata kerja yang berakhiran O, yaitu do, menjadi das. Jadi, kata kerja yang berakhiran O, untuk merubahnya menjadi verb S, ditambahkan ES di belakangnya. Seperti do, menjadi das. Kemudian, kategori yang terakhir adalah unchanged, atau kata kerja yang tidak memerlukan aturan khusus, yang simply ditambahkan S saja di belakangnya. Contohnya, klik, menjadi kliks. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, simple present tense digunakan untuk menjelaskan mengenai rutinitas. Pada tabel dijelaskan rutinitas pada satu kantor bank, atau rutinitas dari bankers. Jadi, contohnya yang pertama, pada pukul 7 AM, AM ini artinya, sebelum jam 12 siang, pada jam 7 pagi, branch manager tiba di kantor. Kemudian, pada pukul 7.30, staff back office, teller, staff customer service dan security tiba di kantor. Pada pukul 7.45, seluruh staff melakukan morning briefing. Pada pukul 8.30 sampai 12.30, staff customer service bertugas membantu pelanggan. Staff teller bertugas membantu pelanggan dengan kegiatan penabungan, transfer, dan penarikan. Staff back office bertugas melakukan pekerjaan administrasi. Kemudian, security bertugas menyapa pelanggan di pintu depan. Pada pukul 12.30, PM, jadi branch manager dan staff lainnya secara bergantian makan siang. Kemudian, pada pukul 1 sampai pukul 3 PM atau siang, kembali lagi, staff customer service melakukan atau membantu pelanggan. Teller membantu pelanggan dengan saving, transfer, dan withdrawal. Staff back office melakukan pekerjaan admin dan security menyapa konsumen. Pada pukul 3 sampai 5 sore, staff teller dan back office membuat summary report atau laporan mengenai transaksi hari ini. Pada pukul 5 sore, staff customer service teller dan back office meninggalkan kantor. Dan pada pukul 5.30, branch manager meninggalkan kantor. Pada praktis 2 ini, Anda diminta untuk menulis kalimat dalam simple present tense untuk menjelaskan apa yang biasanya terjadi pada jam-jam tertentu. Mengacu pada tabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama, at 7 AM, Anda diminta untuk menuliskan apa yang biasanya terjadi di kantor bank tersebut. Saya contohkan yang pertama, at 7 AM, the branch manager arrives at the office. Ini silahkan dilanjutkan sampai dengan daftar yang terakhir atau jam 5.30. Apa yang dilakukan oleh BM atau branch manager. BO mengacu pada back office staff. Bahasan berikutnya adalah company profile atau profil perusahaan. Profil perusahaan adalah introduksi atau pengenalan yang bersifat profesional mengenai suatu bisnis. Dan company profile atau profil perusahaan bertujuan untuk menginformasikan hal layak mengenai produk dan layanan yang disediakan oleh suatu bisnis. Jadi profil perusahaan memberikan gambaran ringkas mengenai suatu perusahaan kepada pelanggan potensialnya dan juga investor potensialnya. Kemudian pada praktis tiga, Anda dapat berlatih membaca mengenai beberapa company profile. Di sini yang dijelaskan adalah company profile dari Gojek. Jadi Gojek One App for All Your Needs. Jadi satu aplikasi untuk seluruh kebutuhan Anda. Setelah membaca company profile ringkas mengenai Gojek, Anda dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, does Gojek also provide benefit for you? Apakah Gojek juga memberikan manfaat bagi Anda? Jika iya, dalam cara seperti apa? Yang kedua, terdapat penolakan dari ojek konvensional terkait dengan operasi dari Gojek. Jadi menurut mereka, Gojek telah mengambil sumber pendapatan mereka. Jadi berikan opini Anda terkait dengan fenomena ini. Materi reading yang kedua menampilkan company profile dari Tokopedia. Silahkan Anda membaca company profile Tokopedia ini. Kemudian Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan company profile ini. Setelah membaca company profile Tokopedia, Anda dapat menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan layanan Tokopedia? Jika iya, apakah layanan mereka bermanfaat? Dan yang kedua, pertumbuhan penjualan online commerce atau perdagangan online di Indonesia telah meroket sejak dekade terakhir. Menurut Anda, apakah yang menjadi faktor pendorongnya? Pada praktis empat, Anda dapat menulis kalimat dalam simple present tense mengenai fakta-fakta bank BCA. Saya contohkan yang pertama, faktanya adalah ditulis banking industry. Jadi Anda perlu memilih kata kerja yang tepat. Dalam hal ini, kata kerja yang tepat adalah beroperasi. Jadi BCA beroperasi pada industri perbankan. Diterjemahkan menjadi BCA operates in banking industry. Kemudian fakta kedua, branches all over Indonesia. Artinya cabang di seluruh Indonesia. Jadi kata kerja yang tepat adalah memiliki. BCA memiliki cabang di seluruh Indonesia. Silahkan Anda terjemahkan menjadi kalimat dalam bahasa Inggris. Begitu seterusnya sampai dengan fakta yang keenam. Setelah membaca beberapa contoh profil perusahaan yang ditampilkan dalam halaman sebelumnya, yaitu mengenai Gojek dan juga Tokopedia, Anda dapat menggunakan company profile tersebut sebagai referensi untuk menulis company profile perusahaan Anda sendiri. Bahasan berikutnya adalah menggunakan question words pada simple present tense. Jadi kita menggunakan question words atau kata tanya untuk menanyakan tipe pertanyaan tertentu. Jadi kata tanya yang umum digunakan adalah what, artinya apa, who atau siapa, where, dimana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Pada simple present tense, auxiliary verb, yaitu do atau does, perlu ditambahkan untuk membentuk kalimat tanya menggunakan kata tanya. Jadi pola kalimatnya adalah seperti di bawah ini, yaitu kata tanya diikuti oleh auxiliary verb, diikuti oleh subject, dan kata kerja, dan objek bila diperlukan. Yang pertama, contohnya adalah kata tanya what. What digunakan untuk menanyakan informasi mengenai sesuatu. Contohnya adalah what do you do at work, artinya apa yang kamu lakukan dalam pekerjaanmu. Perhatikan bahwa what di sini seperti pola yang telah dijelaskan di atas, kata tanya yaitu what diikuti oleh auxiliary verb, dalam hal ini do, karena subject yang digunakan adalah you. Kemudian diikuti oleh kata kerja yaitu do, di what do you do. Kemudian contoh yang kedua adalah what does she do at work, artinya apa yang dia kerjakan pada pekerjaannya. Perhatikan juga di sini auxiliary verb yang digunakan adalah does, karena subject yang digunakan adalah she. Jadi what does she do. Kemudian kata tanya yang kedua adalah who. Who digunakan untuk menanyakan siapa atau pihak mana yang melakukan sesuatu tertentu. Contoh kalimatnya adalah who work in here, and who reads the news on TV. Pada contoh ini, kita tidak menggunakan auxiliary verb. Pada kata tanya who, hal ini diperbolehkan. Kemudian, quotient word berikutnya adalah where. Where digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi. Where do they work? Di mana mereka bekerja? Where does he work? Di mana dia bekerja? Perhatikan di sini, pada where do they work, auxiliary verb do digunakan dengan subject they. Diikuti oleh kata kerja, work. Where do they work? Kemudian, where does he work? Auxiliary verb does digunakan karena subjectnya adalah he. Diikuti oleh kata kerja. Perhatikan bahwa apabila kita sudah menggunakan auxiliary verb, baik itu do maupun does, verb yang digunakan adalah verb yang normal. Artinya verb yang tidak diikuti oleh as. Seperti pada where does he work ini, kita menggunakan where does he work. Bukan where does he work. Kemudian, kata tanya berikutnya adalah when. When digunakan untuk menanyakan mengenai waktu. Contoh kalimatnya adalah when do they usually perform. Kapan mereka biasanya tampil. Kapan mereka biasanya tampil. Where does he usually perform. Kata tanya yang terakhir yaitu how atau bagaimana digunakan untuk menanyakan bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana sesuatu dilakukan. Contoh kalimatnya adalah how do you post online advertisement. Bagaimana cara Anda memposting iklan online. Kemudian pada sesion berikutnya, silakan dibaca teks berikut dan perhatikan penggunaan simple present tense di dalamnya. Jadi pada teks disebutkan, my name is Kumar. Nama saya Kumar. Saya adalah seorang manager sales di sebuah hotel. Pekerjaan saya melelahkan, tapi menarik. Melelahkan karena saya tiba di kantor pada pukul 9 pagi dan meninggalkan kantor pada pukul 6 sore, terkadang pukul 7 sore. Pekerjaan saya menarik, karena setiap tahun pada bulan Maret, saya pergi ke Berlin, Jerman untuk menghadiri ITB Travel Fair. Saya menyukai Jerman, karena Jerman adalah negara yang sangat indah dan juga rapi. Saya pergi ke sana dengan asisten saya. Direktur saya meminta saya untuk pergi ke sana, karena dia tidak menyukai cuaca dingin. Saat saya di Berlin, saya pergi mengunjungi beberapa tempat mempergunakan kereta. Jadi kereta cukup cepat dan juga bersih. Sebelum saya pulang, saya selalu membeli coklat dan juga manisan untuk rekan kerja saya. Kemudian di bawah adalah contoh bagaimana kita menggunakan question words atau kata-tanya untuk menemukan fakta-fakta terkait dengan teks di atas. Contohnya yang pertama adalah, What time do you arrive at the office? Jadi pertanyaan ini adalah untuk menemukan fakta terkait dengan jam berapa dia tiba di kantor, yang dilabeli dengan angka 1 pada teks. Jadi pada teks, Anda dapat lihat bahwa yang dilabeli dengan angka 1 dari garis bawahi adalah at 9 am. Jadi untuk menemukan fakta ini, pertanyaannya adalah, What time do you arrive at the office? Kemudian yang kedua, fakta yang kedua, pada teks Anda dapat lihat yang dilabeli yang kedua yaitu, In March atau di bulan Maret. Nah di bulan Maret ini merujuk pada waktu, Kata-tanya yang digunakan adalah, When. Jadi, When do you go to Berlin? Kapan Anda pergi ke Berlin? Jawabannya adalah, In March. Kemudian contoh berikutnya, Adalah, Yang dilabeli yang ketiga pada teks, Yaitu, Berlin, Germany. Jadi karena Berlin, Germany merujuk pada tempat, Pertanyaannya atau kata-tanya yang digunakan adalah, Where? Jadi, Where do you go? Every year in March. Jawabannya adalah, Berlin, Germany. Kemudian, Fakta yang keempat, Kita lihat pada teks, Yang dilabeli yang keempat adalah, Because it is a very nice and neat country. Jadi ini sifatnya adalah, Alasan, Because. Karena, Ini adalah negara yang, Bagus dan juga rapi. Jadi karena because, Ini merujuk pada alasan, Kata-tanya yang digunakan adalah, Why? Why do you like Germany? Jawabannya adalah, Because it is very nice and neat country. Kemudian, Kita menuju ke fakta yang kelima pada teks, Yaitu, My director. Karena my director merujuk pada orang, Kata-tanya yang digunakan adalah, Who? Who ask you to go to ITB? Jawabannya menjadi, My director. Kemudian, Fakta yang keempat, By train. Jadi, Menggunakan kereta. Jadi, Ini, Karena, Merujuk pada cara, Kita menggunakan kata-tanya, How? Yaitu, How do you visit some places in Germany? Bagaimana cara Anda, Mengunjungi beberapa tempat, Sejumlah tempat di Jerman? Jawabannya adalah, By train. Yang terakhir, Fakta nomor tujuh, Chocolate and sweets. Karena ini merujuk pada benda, Atau sesuatu, Kata-tanya yang digunakan adalah, What? What do you buy, For your college? Jadi, Apa yang Anda beli, Untuk rekan Anda? Jawabannya adalah, Chocolate and sweets. Jadi, Adalah contoh, Bagaimana kita menggunakan, Question words, Dalam simple present tense, Untuk menanyakan informasi, Atau untuk menemukan, Fakta-fakta. Seperti yang telah dicontohkan sebelumnya, Pada practice 5, Anda diminta untuk membuat, Kalimat tanya, Menggunakan question words, Atau kata tanya, Untuk menemukan, Fakta-fakta, Yang telah dilabeli, Oleh nomor. Contohnya, Saya berikan contoh, Untuk, Yang pertama, Yaitu, Nomor 1, At 7.30 AM, Jadi, Pertanyaan, Untuk menemukan, Fakta tersebut, Adalah, What time, Do you arrive, At the bank? Silahkan Anda, Melanjutkan, Fakta-fakta berikutnya, Sampai dengan, Fakta nomor 6, Yaitu, I help many customers, Berikutnya, Sama seperti sebelumnya, Yaitu, Anda diminta untuk, Menulis, Kalimat tanya, Untuk menemukan, Fakta, Fakta, Yang dilabeli, Saya contohkan, Pertanyaan nomor 6, Yaitu, Because, I arrive, An hour earlier, In the morning, Karena, Saya tiba, Di kantor, Sejam lebih awal, Pada pagi hari, Jadi, Untuk membuat pertanyaan, Yang jawabannya adalah, Fakta tersebut, Kita menggunakan, Kata tanya, Why? Karena ini, Merujuk pada alasan, Jadi, Pertanyaannya untuk, Jawabannya nomor 6, Adalah, Why do you leave, An hour earlier, Than the other stuff? Terima kasih, Terima kasih.